Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ustazah Esti hari ini Ustazah Esti akan bercerita tentang persahabatan kucing dan tikus yuk perhatikan baik-baik ya sebelum anak soleh dan solehah mendengarkan cerita dari Ustazah baca basmalah bismillahirrohmanirrohim persahabatan kucing dan tikus pada suatu hari ada seekor kucing berkeliling untuk mencari makan terlihat seekor tikus melintas di samping kucing kemudian kucing berkata dalam hati wah ada mangsa baru nih kalau aku makan tikus ini perutku akan kenyang dan tikus itu juga berkata dalam hati wah ada kucing waduh bahaya nih bisa-bisa aku dimakan sama kucing kata si tikus dalam hati kemudian kucing dan tikus pun saling memandang tiba-tiba si kucing mengejar tikus kemudian tikus lari dan berhasil meloloskan diri ah gagal makan lezat nih aku kata si kucing dalam hati wah syukur alhamdulillah aku bisa lolos dari kejaran kucing alhamdulillah Allah masih memberikan aku hidup kata tikus dalam hati kemudian keesokan harinya kucing itu berjalan lagi sambil berkata aduh aku belum makan dua hari nih aku terasa lapar sekali kata si kucing pada saat kucing sedang berjalan si kucing bertemu dengan seekor anjing aduh bahaya sekali nih disana ada anjing aku harus bagaimana ya kata tikus dalam hati kemudian anjing itu pun mendekati kucing kucing menjadi bingung mau kemana lagi kemudian dia mundur dan akan jatuh ke dalam jurang anjing itu pun semakin dekat tolong, tolong aku kata si kucing tiba-tiba ada sekerombolan tikus datang untuk menolong si kucing sedangkan anjing itu melarikan diri kemudian tikus itu memegang kucing sehingga kucing tidak jatuh ke dalam jurang kucing dan kucing kucing mengucapkan terima kasih kepada tikus dan kawan-kawannya terima kasih terima kasih kamu sudah menolongku tikus kalian sudah menyelamatkan aku dari jatuh ke jurang kata si kucing tidak apa-apa aku senang kok bisa menolong kamu kata si tikus tapi kenapa kalian mau menolongku sedangkan aku saja sedangkan aku saja ingin memakan kalian kata si kucing kita sesama makhluk hidup harus saling tolong menolong kata si tikus itu dan kemudian akhirnya kucing dan tikus menjadi sahabat yang baik demikian cerita dari ustadah hikmah yang diambil dari kisah ini adalah anak soleh dan soleha harus saling tolong menolong anak soleh dan soleha harus saling tolong menolong cukup sekian dari ustadah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh